oke teman-teman balik lagi di channel youtube anak agung dewiat sana jadi sekarang kita mau coba untuk bongkar TV LED dengan merek Sony yang rusaknya adalah kedip nob ya jadi kedip logo jadi TV Sony LED munculnya cuma logo aja habis itu enggak ada muncul apa Nah itu terus gitu ya Oh Sony lagi Hai itu ikhbal sekarang ikhbal Oh jadi kita mau bongkar TV nya terus cek di bagian langsung dia protect dan enggak muncul-muncul lagi jadi kita mau coba bongkar biasanya itu rusak di backlight tapi kita enggak tahu apakah memang benar backlight yang rusak atau sebenarnya mainboard yang rusak di bagian firmware itu ya kita enggak tahu tapi kita mau sebelum ngutik-ngutik firmware kita mau cek dulu backlightnya apakah normal semua atau enggak gitu ya Oke kita akan bongkar dulu Hai ke jadi kalau Sony dibuka untuk mendapatkan backlightnya itu kita harus buka keseluruhan karena bagian belakang dari TV Sony ini plastik dan menyatu berbeda dengan Hai eh berbeda dengan TV LG yang bukanya itu gampang TV Sony agak-agak susah gitu ya Jadi kita bisa harus buka dulu mesinnya ini duduk masih buka seperti no siap Pak Dwi Hai nah teman-teman layarnya sudah dicopot ya media layarnya Hai terus backlightnya nih Hai jadi ada banyak backlight Hai jangan jangan lupa aku Tentang tuh tonton tuh k 고�ong mungkin kalau udah Haiöh di beklenya harus kita buka dulu reflectornya ya yah ibaru kita bisa test per Lonjor metricsnya menggunakan pour supply variable Oi oh semoga aja nanti ada yang putus dan memang itu aja rusaknya yang tapi kalau nggak ada yang putus, itu artinya ada kerusakan di mainboard kita akan tes dulu pakai power supply variable ini dia power supply variable yang akan kita gunakan jadi kita rakit sendiri, walaupun kita jual power supply variable yang sudah ada casing pakai 3D print nya tapi kita tetap setia pakai gini ya jadi kita setel dia dia berapa sebenarnya? 2, 3 2, 4 setel dia 2, 4 sebenarnya, tapi kita turunin dan kita lihat led nya apa? oh ada yang mati jadi ada 3 led yang short menyebabkan arus perlonjor nya itu berubah jadi bukan putus tapi dia short berubah menjadi resistor dan menyebabkan arus berubah Sony dia ada fitur protect nya yang dimana kalau arus nya berbeda dengan yang diperlukan itu dia akan melakukan proteksi dengan tandanya adalah kedip-kedip merah di TV nya jadi yang rusak short adalah 3 led jadi backlight yang rusak itu tidak selalu putus short pun bisa dan sekarang ini kita hadapi adalah short jadi kita ganti lock down nya ya enggak maksudnya ya ganti pakai led 3 volt ini kan 3 volt ditempel biasa gitu ya bagaimana perasaan anda lockdown di dalam? dingin dingin itu aja panas-panasan lagi kerja dingin kok tetap hitam kulitmu no ih masih putihan aku no yang dalamnya aku putihan nah selagi dodok bekerja kita santai-santai dulu teman-teman oh iya ini kita lagi nge-print projek speaker bluetooth yang stereo gitu ya jadi nanti kira-kira speakernya kayak gini jadi ini sudah hampir selesai tinggal desain bagian tutup belakangnya aja ya jadi desainnya cukup sederhana ini dia jadi desainnya cuma ini bagian box speakernya terus ini tutup tutup depannya ada tulisan speaker keren gitu dan sekarang saya akan coba untuk desain untuk tutup belakangnya beserta lubang-lubang konektornya kayak kayak tombol terus konektor DC gitu ya nanti biar dia benar-benar keren speakernya oke danok nah ini ada juga printer dari Anet yang belum kita unboxing ya kita baru aja ngambil dari Beacukai baru kita unboxing printernya dari FL Sun terus printer dari ini belum diunboxing ya 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 udah lesain jadi kalau udah kita pasang lagi reflektornya tidak kok ini benar ini benar benar kok benar kok ini benar perlu dipasang jepitannya tuh aja jemurannya angg ini benar ini benar ini benar ini benar Oke sekarang kita pasang Diffuser Light Nanti terakhir baru kita pasang LCD Terus kita pasang penjepit Penjepit besinya Seperti ini Jodok lagi masang Ticonnya Kenapa nyepit besinya Aku punya kuda Sudah? Sudah Lalu pasang Frame Listnya Sekarang kita pasang Mesinnya Mindboardnya Jadi habis ini Nanti kita langsung tes Apakah masih dia bakalan Kedip logo Sony aja Atau udah bisa langsung nyala Jadi Kesimpulan kita Seperti di awal Backlightnya bermasalah Setelah dibuka Ternyata memang benar Backlightnya memang tidak mati Tapi dia short Sehingga terjadi perubahan arus Yang mungkin dideteksi oleh driver backlightnya Sehingga Si driver backlight ini Memberikan informasi ke mindboard Bahwa arusnya tidak sesuai Lalu mindboard Meninstruksikan Setelah beberapa kali terjadinya Tidak Kesesuaian arus Dia akan memproteksi Untuk menyala lagi Apakah yang terjadi Kalau dia tetap menyala Karena arusnya yang begitu besar Bisa aja LED nya Itu terbakar Seperti yang terjadi pada TV Merak Samsung Itu pernah terjadi Sampai Backlightnya itu kebakar Nanti kita tes Lihat bagian depannya Boleh Boleh Tidak 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 dan teman-teman layarnya sudah bisa nyala jadi layarnya sudah tidak logo Sony lagi dan sekarang TV-nya sudah bisa muncul gambar dan stabil, tidak restart logo Sony lalu protect, tidak seperti semula jadi kesimpulannya apa? kesimpulannya adalah rusak di bagian backlight tadi yang menyebabkan arus tidak sesuai lalu menginformasikan ke mainboard sehingga mainboard menjadi protect nah mungkin sekian dulu video kita hari ini tentang TV LED dengan kerusakan hanya sampai di logo saja dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian mungkin saja punya kerusakan yang sama seperti saya sampai jumpa